Sebagian kita itu ketika menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gak dikasih anak Terkadang berhenti berdoa gara-gara informasi yang menyesatkan Ada yang mengatakan sudah tak kira situ di anak sudah tak bisa Atau dokter mengatakan puh resiko tinggi mundi anak Ini 20 tahun tak beri anak tau-tau ditakut-takutin untuk berhenti berdoa minta anak Nabi Ibrahim berdoa dan baru dikasih anak umur 86 tahun Istrinya Sarah itu ketika umur 86 tahun itu dari istrinya Hajar Kalau dari Sarah lebih tua lagi 90an mungkin Ketika malaikat Jibril dan beberapa malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim Lalu mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim Kalau dia akan punya anak dari Sarah Sarah itu dikatakan lari dari dalam rumah Dia mengatakan Aku ini sudah ajus Udah tua renta dan aku mandul Apa kata malaikat-malaikat Tapi seperti itulah ketentuan Tuhan Engkau bakal hamil Ajus bisa hamil Kenapa? Inna Allah Inna Allah Inna Allah Akul-i şeyin qatir Terima kasih.